Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara berhenti berlangganan dari aplikasi Semule Semule adalah aplikasi karaoke yang sangat populer Aplikasinya ada di playstore Setelah kita install, itu nanti ada pilihan mau free atau pip Kalau free itu ada keterbatasan, jadi kita hanya bisa bernyanyi dengan cara berduet dengan orang lain Tidak bisa solo dan tidak bisa bergabung dengan grup Tapi kalau pip bisa bernyanyi solo, bisa duet, bisa grup, dan sebagainya Akan tetapi kalau pip ini adalah berbayar, masalahnya adalah berbayar Berbayar atau berlangganan Itu rata-rata sebulannya adalah 12 ribu Dengan cara dipotong pulsa Otomatis akan terpotong Jadi ada orang yang berlangganan per bulan, ada yang per tahun Masalahnya sekarang Bagaimana kalau misalnya semule itu sudah jarang kita gunakan Kalau jarang digunakan itu pulsa tetap dipotong Karena kita sudah berlangganan 12 ribu per bulan Ya sebaiknya kita berhenti saja Nah sekarang bagaimana caranya Supaya kita bisa berhenti dari semule Nanti kalau kita kepengen Menyalurkan hobi lagi Ya kita daftar lagi Dengan cara manual Cara berhenti berlangganan semule Kalau kita sedang suka-sukanya ya biarin aja tuh kita daftar Ya sebulan misalnya dulu 12 ribu Sekarang sudah 14 ribu Tapi air-air ini kita jarang pakai Tapi terus setiap bulan akan dipotong oleh semule Nah sekarang misalnya pengen keluar bagaimana caranya Caranya adalah sebagai berikut Kita masuk ke playstore Kita cari ya Ke titik 3 di atas sebelah kiri Klik Kemudian kita klik langganan Nah ini ada muncul seperti ini Semule aplikasi karaoke sosial 12 ribu per bulan Diperpanjang pada 26 Oktober 2020 Lalu kita klik aja nih Nah kita scroll ke bawah Lalu kita klik Batalkan langganan Nah dia nanya Apa alasannya membatalkan langganan Nah kalau saya Saya jarang menggunakan layanan ini sekarang Kalau dulu suka Yang penting tau Jadi kalau nanti udah kita batalkan Kita besok pengen lagi Ya tinggal daftar lagi manual gitu Sekarang sementara kita Batalkan karena saya jarang menggunakan layanan ini Klik disini Lalu klik lanjutkan Nah kita klik lagi Batalkan Langganan Nah ini udah selesai Di bawah Sudah tidak ada Pembayaran cadangan Tidak ada Demikian cara Keluar dari Langganan Semule Semule adalah aplikasi karaoke yang sangat populer Aplikasinya ada di playstore Setelah kita install Itu nanti ada pilihan Mau free atau pip Kalau free itu ada keterbatasan Jadi kita hanya bisa bernyanyi Dengan cara berduet Dengan orang lain Tidak bisa solo Dan tidak bisa bergabung dengan grup Tapi kalau pip bisa bernyanyi solo Bisa duet Bisa grup Dan sebagainya Akan tetapi kalau pip ini adalah berbayar Masalahnya adalah berbayar Berbayar atau berlangganan Itu rata-rata sebulannya adalah 12 ribu Dengan cara Dipotong pulsa Otomatis akan terpotong Jadi ada orang yang berlangganan per bulan Ada yang per tahun Penggunanya Pengguna Semule ini adalah Para penyanyi yang awam Penyanyi awam itu orang yang jarang nyanyi Jadi dia ingin sekali belajar bernyanyi Diiring musik Nanti hasilnya didengerin sendiri Disimpan sendiri Dinilai sendiri Ada juga penyanyi yang hanya hobi Ya biasanya hasilnya nanti Disimpan untuk koleksinya sendiri Kadang-kadang bisa juga di share Di facebook Atau di instagram Atau di youtube Meskipun suaranya Ada yang bagus sekali Ada yang sedang Ada yang kurang Tapi tetap itu adalah Hak mereka Itu diberi kesempatan Untuk menyalurkan hobi Ada juga penyanyi-penyanyi profesional Penyanyi yang sudah punya nama Ya baik penyanyi yang luar Penyanyi luar negeri Punya internasional Maupun penyanyi nasional Di semula ini tersedia semua jenis musik dan lagu Ya Dari mulai musik pop Dangdut Dan sebagainya Dan sebagainya Bahkan sampai musik di seluruh dunia pun ada Kita tinggal ketik Mau lagunya apa Mau penyanyinya siapa Nanti kita tinggal mengikuti Hasilnya Dalam perkaman Itu bisa berupa video Jadi kalau yang berani Yang sudah pede Itu biasa dia akan mengaktifkan videonya Jadi pada saat bernyanyi Wajahnya Kelihatan Bisa tampil Dengan pedenya Tapi bagi yang malu dan malu-malu Itu videonya jangan diaktifkan Sehingga hasilnya hanya berupa MP3 Hasil rekamannya Itu Bisa di download Bisa di download menggunakan Aplikasi Sync Downloader Dan hasilnya nanti Bisa Kita edit Ya bisa ditambah Dengan gambar-gambar ilustrasi Dengan teks Yang kemudian bisa Dikrit Menjadi video Dan hasilnya bisa di share Ke media Sosial media Seperti Facebook Instagram Youtube Dan sebagainya